Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa dan 6 tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dari hasil operasi senyap yang dilakukan di Kota Blitar dan Tulung Agung. Empat diantaranya tertangkap tangan, sementara Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar dan Sahri Mulyo, Bupati Tulung Agung nonaktif, kini masih dalam pengecaran. Inilah nama-nama tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dari operasi senyap yang dilakukan di Kota Blitar dan Kabupaten Tulung Agung sejak Rabu kemarin. Untuk perkara Tulung Agung, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Sahri Mulyo Bupati Tulung Agung nonaktif, priode 2013-2018, Agung Prayitno selaku pihak swasta, dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung sebagai penerima, serta Susilo Prabowo selaku kontraktor sebagai pemberi suap. Untuk perkara Blitar, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Saman Hudi Anwar selaku Wali Kota Blitar Priode 2016-2021, Bambang Purnomo selaku pihak swasta sebagai penerima, serta Susilo Prabowo selaku kontraktor sebagai pemberi suap, yang sama dengan kasus di Tulung Agung. Namun, kedua kepala daerah yang diduga telah menerima suap miliaran rupiah itu lolos dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut, dan saat ini masih dalam pengejaran. Tim Liputan KSDV